Intro Tak lagi pamer kemesraan, sahabat bongkar fakta rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora pasca damai. Sudah dibela mati-matian, keputusan Lesti Kejora untuk memaafkan Rizky Bilar tuai sorotan tajam dari netizen. Lesti Kejora disebut mabuk akan cinta hingga nekat maafkan Rizky Bilar. Padahal semua orang sudah berharap jika Rizky Bilar dan Lesti Kejora berpisah. Namun mendengar keputusan Lesti Kejora banyak orang yang dikecewakan. Bahkan kinetizen banyak yang meminta Lesti Kejora juga diboykot. Bukan itu saja, baru-baru ini beredar narasi yang menyebut Lesti Kejora dipecat dari Indosiar. Lesti Kejora disebut-sebut tak bisa lagi muncul di Indosiar karena masalah rumah tangganya. Meski begitu, dari pihak Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini belum buka suara terkait isu tersebut. Sementara itu, Adi sekai sahabat Rizky Bilar baru-baru ini buka suara mengenai rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Adi mengatakan jika kondisi Rizky Bilar dan Lesti Kejora saat ini baik-baik saja. Adi mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah sempat ikut berkumpul lagi dengan trio Gezrek. Adi berharap Rizky Bilar lebih dewasa dalam bertindak. Tak lupa ia juga terus memberikan dukungan pada orang tua BBL itu. Ramzi buka suara. Ramzi selaku pembawa dalam ajang tersebut menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Ramzi menyebut kabar tersebut hanyalah hasil edit orang tak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Ramzi enggan memberikan jawaban lebih panjang karena merasa status Lesti sebagai juri di luar kapasitasnya. Indosiar angkat bicara. Sejalan dengan kabar dipecatnya listi kejuaraan dari TV, pihak Indosiar mendadak buka suara soal kabar waksini. Hal ini bermula saat gambar poster konser Leslar dengan logo stasiun TV Indosiar beredar dari sosial media. Direktur program dan produksi Indosiar, Harsiwi Ahmad menegaskan hal tersebut tidak benar alias hoax. Harsiwi menghimbau agar masyarakat lebih peka atas kabar-kabar palsu yang sering beredar di media sosial terutama terkait tayangan yang mencantumkan nama Indosiar. Konfirmasi tersebut diberikan Harsiwi terkait adanya poster konser Leslar bertajuk Bersemi Kembali. Dalam unggahan yang beredar disebutkan konser akan digelar pada Minggu 23 Oktober pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.